Kunci untuk memahami dan menemukan jawaban secara cepat pada subtes ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku, terima kasih teman-teman kalian udah klik video ini Sesuai judulnya, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal psikotest rekrutmen PTT BPJS Kesehatan Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau jelasin sedikit tentang tes ini Jadi nama tes ini adalah IST atau Intelligent Structure Test Yaitu ala psikologi untuk mengukur pola kecerdasan individu Jadi di dalam tes ini nanti ada 9 subtes Yaitu yang pertama tes pengetahuan umum Kedua tes kesamaan kata Tiga tes hubungan kata Empat tes pengertian kata Lima tes aritematika Enam tes deret angka Tujuh tes potongan gambar Delapan tes kemampuan ruang Dan yang terakhir adalah tes menghafal cepat Nanti teman-teman coba cari tahu lagi lebih banyak tentang tes ini Karena setiap subtes itu pengukurannya berbeda-beda Misalnya pada tes pengertian kata Kata lambung dan usus itu pengertian katanya adalah pencernaan Yang diukur di sini adalah kemampuan analisa secara logis Biasanya jumlah soal per subtes itu ada 20 Dengan waktu pengerjaan yang bervariasi Ada yang 7 menit, ada yang 8 menit, ada yang 10 menit Nah itu dia tadi pembahasan singkat tentang tes ini Nanti aku akan buatkan video Dari part 1 sampai 9 Makanya teman-teman jangan lupa subscribe channel ini Supaya teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya Oke langsung kita mulai ke part 1 Yaitu tes pengetahuan umum Aku bacakan instruksi soalnya Instruksi soal Soal 1 sampai 10 terdiri atas kalimat-kalimat Pada setiap kalimat, satu kata hilang Dan disediakan lima kata pilihan sebagai jawabannya Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu Notes atau catatan Subtes ini untuk mengukur aspek pengambilan keputusan Common sense atau penilaian yang sangat lazim Penekanan pada praktis konkret Pemaknaan realitas Berpikir secara berdikari atau mandiri Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai soal nomor 1 Pada sepatu selalu terdapat titik-titik A kulit B sol C tali sepatu D gesper E lidah Kita bahas satu-satu ya teman-teman A kulit Tidak semua ya teman-teman sepatu Terbuat dari kulit Ada sepatu yang terbuat dari kain Maka dari itu untuk opsi A Kita eliminasi ya teman-teman Kemudian Pilihan B sol Ini bisa jadi ya karena Tidak mungkin Sepatu itu tidak pakai sol ya Semuanya pakai sol ya sepatu Kemudian C tali sepatu Nah kalau ini Tidak semua sepatu ada talinya Karena beda-beda ya Ada yang pakai tali ada yang tidak Maka dari itu C kita eliminasi D gesper Gesper ini juga kurang tahu ya Gimana bentukan sepatu yang pakai gesper Tapi Pasti ini tidak selalu ada Karena Ada sepatu yang tidak pakai gesper gitu ya Maka pilihan D kita eliminasi juga Kemudian yang E lidah Ini juga Tidak mungkin gitu Sepatu ada lidahnya gitu ya Ini kita eliminasi juga Maka pilihan yang tepat adalah B Yaitu sol Soal nomor 2 Pada suatu pertandingan Selalu terdapat Titik-titik A Lawan B Wasit C Sorak D Penonton E Kemenangan Kita coba lihat Satu-satu opsinya ya teman-teman Yang A Lawan Apakah di semua pertandingan Selalu ada lawan Ini kita simpan dulu jawabannya ya Karena Kalau tidak ada lawan Atau saingan Tidak bisa dikatakan sebagai pertandingan Gitu ya teman-teman Untuk opsi A kita simpan dulu Kemudian yang B Wasit Apakah di pertandingan itu selalu ada wasit Belum tentu ya Misalnya kalau pertandingannya Antara kita dengan teman kita Pertandingan kesil kecilan gitu Mungkin bisa aja gak ada wasitnya gitu ya Berarti opsi B kita Eliminasi Kemudian Opsi C yaitu sorak Ini juga Gak tentu selalu ada ya Kalau misalnya gak ada penonton Gak ada sorakan gitu ya teman-teman Oleh karena itu Opsi C dan D Itu hampir mirip ya Maka kita eliminasi juga Sorak Opsi C dan D Kemudian yang E Nah ini juga belum tentu ya teman-teman Karena Ada pertandingan yang Seri misalnya Maka Ini juga Kita eliminasi Maka jawaban dari nomor 2 ini Adalah A ya lawan Oke teman-teman kita lanjut Soal nomor 3 Suatu pernyataan yang belum dipastikan Dinyatakan sebagai pernyataan yang A. Paradoks B. Tergesa-gesa C. Mempunyai arti lengkap D. Menyesatkan E. Hipotesis Kalau paradoks itu artinya Pernyataan berlawanan ya teman-teman Maka opsi A kita eliminasi Kemudian B. Tergesa-gesa Ini bukan ya Udah jelas jawabannya Bukan ini C. Mempunyai arti lengkap Ini juga gak ada hubungannya Dengan soal ya Kemudian D. Menyesatkan Ini juga jelas ya jawabannya Bukan ini Nah ini pasti jawabannya adalah E. Hipotesis ya Karena sesuai dengan pertanyaannya Hipotesis itu adalah Pernyataan sementara gitu Jadi belum dapat dipastikan Empat Titik-titik tidak termasuk cuaca A. Angin puyuh B. Halilintar C. Salju D. Gempa bumi E. Kabut Kita coba bahas satu-satu opsinya Yang A. Angin puyuh Ini termasuk cuaca ya Cuaca ekstrim ya Berarti opsi A termasuk Kemudian Karena ditanya tidak termasuk Berarti angin puyuh ini kita Eliminasi B. Halilintar Halilintar juga ada hubungannya Dengan cuaca ya Berarti kita Eliminasi lagi Kemudian salju Salju itu juga termasuk cuaca ya Cuaca musim dingin Gempa bumi Gempa bumi ini Bencana alam Oke kita simpan dulu Kemudian yang E. Kabut Kabut ini juga ada hubungannya Dengan cuaca Berarti jawaban yang benar Adalah D. Gempa bumi 5. Seorang anak yang baru Berumur 10 tahun Tingginya rata-rata Titik-titik Nah untuk soal ini Ini sebenarnya kita Mengira-ngira ya Sebenarnya tinggi anak Umur 10 tahun itu berapa Karena yang ditanyaan disini Juga rata-rata Kalau tinggi Ini aku dapat dari Ini ya Menurut data dari Food and Agriculture Organization Of the United Nation Atau FAO Bahwa rata-rata tinggi Badan anak 10 tahun di Indonesia adalah 127,7 cm Untuk laki-laki Dan 127,5 cm Untuk perempuan Memang di soal ini Nggak ada disebutkan ya Teman-teman ini Anak laki-laki di Indo Atau di mana gitu ya Tapi mungkin ini Sengaja sih dibuat Untuk itu tadi ya Mengukur penelaran Logis kita gitu ya Nah kalau Dari data tadi ya Dari data FAO itu Rata-rata tinggi Anak umur 10 tahun itu 127,7 cm Dan 127,5 cm Untuk perempuan Kalau disini berarti Yang mendekati adalah 130 ya teman-teman Opsi B Karena Ini yang paling mendekati Opsi B 6 Ayah titik-titik Lebih pengalaman Daripada anaknya A Selalu B B Biasanya C Jauh D Jarang E Pada dasarnya Ini kita bahas dulu ya Ini juga Agak Ini untuk Masalah pemilihan kata ya A Selalu Kalau opsi A Ini belum tentu ya teman-teman Ayah selalu lebih pengalaman Daripada anaknya Ini belum tentu Karena di dalam beberapa hal Pasti Anak juga Kadang lebih berpengalaman Daripada ayahnya Makanya Opsi A ini Kita eliminasi Kemudian yang B Biasanya Kalau biasanya Ini kita simpan dulu Karena Tadi ya Kalau kita Flashback lagi Di Awal Bahwa Untuk tes pengetahuan umum ini Ada penalaran Ada pengukuran Tentang common sense Kita gitu Tentang Sesuatu yang lazim Jadi yang lazim itu Yang biasanya gitu Jadi Kita pakai kata kunci ini Maka dari itu Opsi B Kita simpan dulu Lanjut ke Opsi C Jauh Ayah jauh Lebih pengalaman Daripada anaknya Ini juga belum tentu ya Maka Opsi C Kita eliminasi Opsi D Jarang Jarang ini Juga Enggak ya teman-teman Ini juga udah jelas Bukan Opsi E Pada dasarnya Kalau pada dasarnya Ini pengertiannya itu Hampir sama dengan Pada hakikatnya ya Pada sebenarnya gitu Jadi kalau misalnya kita Masukkan ke kalimat Ayah pada dasarnya Lebih pengalaman Daripada anaknya Itu bisa dimakanakan Bahwa ayah Sebenarnya Lebih pengalaman Daripada anaknya Jadi kalau begitu Belum tentu ya teman-teman Maka dari situ Opsi E Kita eliminasi juga Yang benar Jawabannya adalah B Ayah Biasanya Lebih pengalaman Daripada Anaknya Soal nomor 7 Mata uang 50 rupiah Garis tengahnya Adalah titik-titik Milimeter Nah disini teman-teman Soalnya tidak disebutkan ya Ini uang Uang logam 50 rupiah Tahun berapa gitu kan Jadi Karena Indonesia itu Udah ada Ngeluarin Pernah ngeluarin 50 rupiah itu Sebanyak 3 kali ya Yang pertama Di tahun 1971 Kalau ya Uang 50 rupiah Di tahun 1971 ini Diameternya 24 mm Kemudian Yang dikeluarkan Di tahun 1997 Itu Diameternya 20 mm Kemudian Yang dikeluarkan Di tahun 1999 Itu diameternya 24,15 Jadi Dari keseluruhan Uang 50 rupiah Tadi Diameternya itu Antara 20 dan 24,15 Nah jadi Kita langsung aja Lihat opsi jawabannya Pasti Sudah pasti ya Yang mendekati disini Adalah 24 ya Maka pilihan jawabannya Adalah D 24 24 8 Pada jumlah yang sama Nilai kalori tertinggi Terdapat pada Titik-titik A Ikan B Daging C Lemak D Tahu E Sayuran Kita lihat ya Di antara yang ini Yang paling tinggi itu Kemungkinan ada dua Yaitu yang pertama Daging dan lemak Maka opsi yang lain Otomatis kita eliminasi aja ya Kan Masih lebih rendah Dari daging dan lemak Kemungkinannya ya Tahu juga Karena biasanya dari kedelai Pasti lebih rendah gitu Kemudian yang sayuran juga Nah sekarang antara daging dan lemak Kita cek ya Untuk ukuran yang sama ya Katanya Jumlah yang sama Jadi Coba kita ambil contohnya itu Daging sapi 100 gram daging sapi itu Jumlah kalorinya 358 kalori Kemudian untuk lemak sapi 100 gram itu Jumlah kalorinya adalah 902 kalori Maka Dari situ kita udah tau ya Jawabannya Yang tertinggi kalorinya adalah C Lemak Oke lanjut Ke soal nomor 9 9 Jarak antara Jakarta Surabaya adalah Kira-kira Titik-titik Nah di soal ini Juga tidak disebutkan ya Ini jarak Pada peta Atau jarak sebenarnya Karena gak ada satuannya ya Sentimeter atau kilometer Nah disini Berarti yang diuji adalah Analisa kita Ini kira-kira berapa Jarak antara Jakarta dan Surabaya Jadi Kalau kita cek ya Jarak antara Jakarta dan Surabaya Itu adalah 781,8 kilometer Maka yang paling mendekati disini Adalah opsi C ya 800 Soal nomor 10 Lawannya setia adalah Ini juga udah jelas banget Jawabannya ya Jawabannya adalah Yang D Yaitu Hianat Oke teman-teman Itu dia tadi 10 soal dan pembahasannya Untuk tes pengetahuan umum Jadi kunci untuk memahami Dan menemukan jawaban Secara cepat pada Subtes ini adalah Dengan memahami Konsep pengukuran Untuk Subtes pengetahuan umum tadi Yaitu antara lain Seperti common sense Kemudian penekanan Aspek realitas Dan penekanan Aspek praktis dan konkret Dan antara lain Seperti yang aku jelaskan tadi Itu aja video untuk hari ini Sampai ketemu di video selanjutnya Yaitu Subtes yang kedua Tentang kesamaan kata Jangan lupa Subscribe channel ini Dan share video tadi Ke teman-teman kalian Itu aja Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax